Ya, jam penghargaan film bergensi di Indonesia, Festival Film Indonesia akan dihelat pada Selasa 22 November mendatang. Ini artinya tinggal 5 hari lagi. Lalu bagaimana persiapannya dan adakah yang berbeda bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kami ajak ke Anda untuk berbincang dengan Ketua Panitia Festival Film Indonesia, Reza Radian. Halo, selamat malam Mas Reza, apa kabar nih? Halo, selamat malam. Kabar baik, terima kasih. Iqbal, bagaimana kabarnya? Baik sekali tentunya. Tapi ini sepertinya lebih banyak begadang ya, karena tinggal 5 hari lagi atau bagaimana? Tetap istirahatnya, tetap normal? Tidak terlalu karena ada persiapan Festival Film Indonesia dan juga ada sambil mengerjakan promo film untuk seri asing juga. Jadi sambil jalan barengan. Tapi persiapan alhamdulillah sudah baik, sudah cukup lancar sejauh ini. Venuenya sudah pasti kami akan mengadakan Festival Film Indonesia di JCC. Tepatnya di Plenary Hall, tanggal 22 November. Kami akan mulai rekan karpet pukul 5.30, live. Dan acara sendiri dimulai pukul 8 malam. Tapi ada yang berbeda nggak, bila dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya begitu terkait dengan penyelenggaraan ini? Ya, kalau yang berbeda pertama venue-nya pindah ya, tahun lalu di Assembly Hall, sekarang di Plenary Hall. Tema juga berubah, tahun lalu kita banyak bicara tentang sejarah film dan media baru. Tahun ini kami meng-highlight dan memberikan apresiasi pada peran perempuan dalam film Indonesia, kontribusi mereka gitu ya. Jadi kita memberikan tema tahun ini yaitu perempuan, citra, karya, dan karsa. Apa itu? Sebenarnya ini adalah bentuk apresiasi Festival Film Indonesia terhadap peran dari filmmaker-filmmaker perempuan, mereka yang di depan maupun di belakang layar. Dan kemudian citra, karya, dan karsa ini melambangkan bagaimana keindahan dan kekuatan dari keindahan itu sendiri gitu. Karena karsa itu kan sebuah kekuatan ya. Karya itu adalah sebuah hasil dari proses yang cukup panjang gitu. Yang tentunya nanti pada akhirnya kita semua akan menunggu-nunggu siapa nih kira-kira yang meraih Piala Citra tahun ini. Oke, tapi kalau dari sosok Reza sendiri, sebenarnya seperti apa sosok perempuan di dunia perfilman tanah air ini? Luar biasa sebenarnya kalau kita lihat ya perkembangannya sangat amat pesat gitu. Memang secara sejarah tentu ikon dari FFV tahun ini adalah Miss Rukiah. Atau kita kenal dengan nama Ibu Rukiah gitu ya. Bintang populer pertama bisa dibilang gitu ya, the first Indonesian movie star lah. Female gitu. Kemudian beliau adalah seseorang yang bermain dalam film perambulan. Film yang juga mengawali kepopuleran film Indonesia. Dan selanjutnya setelah itu peran perempuan sangat besar baik di depan maupun di belakang layar. Kalau kita lihat tiga dari film terbaik tahun ini saja dari nominasi yang ada itu juga melibatkan produser perempuan. Seperti misalnya autobiografi ada Mbak Yulia. Atau kita kenal dengan nama Ebe gitu, seorang perempuan. Kemudian di For Now and Then ada Gita Farah untuk Happy Salma. Kemudian di film seperti Dendam ada Mace Ghe Taurisia gitu. Ini produser-produser perempuan dan masih banyak lagi. Jadi peran perempuan itu tidak hanya sebagai produser atau pemain film, tapi sutradara perempuan, kemudian penata artistik yang mungkin ada beberapa wilayah-wilayah gitu yang sering kali atau kerap kali dipikir oleh publik atau masyarakat umum. Wah ini biasanya dominasinya pasti duniannya laki-laki gitu ya, sinematografi, penata artistik, dan lain-lain. Tapi Indonesia sebenarnya punya sekali banyak peran perempuan atau pelaku seni-pelaku seni perempuan di balik layar yang luar biasa. Oke, tadi kita juga sempat menyuguhkan kepada pemirsa terkait dengan ada sejumlah film yang memiliki nominasi yang cukup banyak begitu, mendapatkan nominasi yang cukup banyak. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sistem penilaiannya? Apakah ada kriteria khususkah terkait dengan hal ini? Kalau kriteria khusus sebenarnya kriteria itu kan tidak semata-mata ditentukan oleh panitia pelaksana ya. Jadi yang penting juga untuk diketahui adalah apa sih tugasnya panitia FFI itu sendiri. Panitia FFI itu bertugas sebagai penyelenggara festival film Indonesia. Itu tugas utamanya adalah menyelenggarakan itu. Karena itu ada dalam buku putih dari FFI itu sendiri. Kami itu ditugaskan oleh Badan Perfilman Indonesia. Jadi headnya itu Badan Perfilman Indonesia memberikan tugas, ayo panitia FFI, Reza, dan kawan-kawan tolong dilaksanakan. Dikerjakan apa yang sudah disepakati. Nah, melalui proses tersebut, penjurian merupakan salah satu bagian yang sangat amat penting. Karena prosesnya sangat panjang. Jadi ada dari mulai kurasi awal, kemudian rekomendasi dari asosiasi-asosiasi. Melibatkan banyak pihak sampai kita tutup di akhir yaitu Dewan Juri Akhir. Dewan Juri Akhir tahun ini, di film cerita panjang ada sembilan orang. Tiga di antaranya sosok perempuan-perempuan hebat Indonesia. Ada Ibu Kristin Hakim, ada Mbak Prima Rusti, penulis skenario. Ada Ibu Dolorosa Sinaga, seniman, pematung, budayawan. Kemudian ada Mas Budi Irawanto, juga pelaku dan kritikus film, penulis. Ada Pak Monod, seniman-pematung grafger. Ada Yosef Angginun, sutradara. Kemudian ada Iswadi, peratama, pelaku seni teater. Terakhir ada Mas, oh sorry, dua lagi ya. Tursi Ageswara, musisi. Biasanya mengisi scoring film-film juga. Kemudian satu lagi adalah, oh sudah, sembilan ya. Sudah sembilan nama. Dan Mas Edwin Hazir, sorry. Sebagai produsen. Ya, berarti banyak sekali ya. Tapi berbicara soal FFI ini sendiri kan memang selalu menjadi barometer perfilman Indonesia. Dengan regenerasinya saat ini, dengan apa yang dilakukan Mas Reza dan juga kawan-kawan, apa sebenarnya yang menjadi harapan untuk standar perfilman Indonesia ke depannya? Kalau kita melihat tahun ini, tentu kita bisa melihat ragam sinema, baik genre maupun kualitas film. kita punya film-film seperti Ngeri-ngeri Sedap, Mencuri Raden Saleh, yang mungkin di awal-awal orang akan melihat film dengan latar belakang budaya yang kuat dan bahasa daerah ini, kira-kira akan seperti apa market pasar menerima ini. Lalu film dengan, kira-kira bisa dibilang heist film gitu ya, seperti Mencuri Raden Saleh ini genre yang populer nggak ya di Indonesia gitu? Akan seperti apa di market? Dua-duanya menjawab itu. Dua-duanya menembus box office film Indonesia tahun ini. Adakah peningkatan dari segi kualitas? Itu sudah terjadi saya rasa dari lima tahun belakangan. Kita bisa lihat bagaimana peningkatan kualitas film Indonesia. Bahkan film horror pun sekarang sudah tidak bisa lagi dianggap sebelah mata, karena film seperti Penak Disetan 2, itu juga cukup mendominasi nominasi di tahun ini. Dengan tujuh raihan, tujuh nominasi. Film seperti Inang juga mendapatkan nominasi. KKN Desa Penari juga mendapatkan nominasi. Artinya peningkatan secara kualitas film hampir merata di berbagai jenis genre film. Itu yang menurut saya bisa kita lihat dari FFI, kalau dilihat sebagai barometernya film Indonesia. Oke, baik. Sama-sama kita tunggu siapa saja yang akan mendapatkan penghargaan ini. Terima kasih Mas Reza Radian sudah berbincang dengan kami di Connected pada malam hari ini. Terima kasih banyak buat Showbiz Corner, Iqbal. Terima kasih banyak tanggal 22 November. Jangan lupa, ditunggu. Baik, kita akan nonton rame-rame nantinya ya. Baik, sekali lagi terima kasih sudah berbincang dengan kami. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.